Kegiatan ini merupakan agenda Tahunan Jejaring Perguruan Tinggi Nusantara yang dikenal dengan NUNI. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirosan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana, ST. Empil, yang juga merupakan PIC Pilar Riset dan Inovasi NUNI. Forum ini menghadirkan para pimpinan maupun perwakilan pimpinan dari 21 perguruan tinggi terkemuka, baik swasta maupun negeri, yang tergabung dalam Nationwide University Network in Indonesia atau disingkat NUNI. Kegiatan ini mengangkat tema Cultivating Environmental Sustainability Leadership in Universities, Nurturing Tomorrow's Eco-Consious Changemakers. Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Hasanuddin yang berhalangan hadir secara luring, bergabung secara daring, dan memaparkan materinya sebagai pembicara kunci. Ia juga menyampaikan terima kasih karena Universitas Hasanuddin diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan yang luar biasa ini. Sebagai tuan rumah, Universitas Hasanuddin mempersiapkan banyak hal untuk memastikan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Jadi kegiatan ini kita mulai dari tanggal 21 November, dimulai dengan kegiatan yang namanya Student Scams. Jadi Student Scams ini akan berlangsung selama 3 hari dan hari ini adalah hari yang terakhir. Kemudian secara paralel, hari ini ada Presidensial Forum, Presidensial Meeting yang merupakan pertemuan antara wakil-wakil rektor atau rektor dari seluruh Universitas Anggota NUNI. Besok itu dilanjutkan dengan rapat pengurus harian dari NUNI itu sendiri. Jadi rangkaian kegiatannya dari tanggal 21 hingga tanggal 24 November. Jadi UNHAS dikonfirmasi sebagai tuan rumah itu sejak tahun lalu dipertemuan NUNI di Salat 3. Dan itu merupakan sebuah kehormatan yang besar bagi UNHAS bisa menjadi host, bisa menyambut para putusan, perwakilan dari masing-masing universitas yang tergabung di NUNI. Persiapannya tentu kita dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan segala hal-hal teknis berkoordinasi dengan penitia yang dari Sekretariat NUNI Pusat. Rapat tahunan ini melibatkan Dewan Kemitraan NUNI, jajaran pengurus NUNI, serta para pimpinan dari beberapa perguruan tinggi terkait. Terdapat beberapa fokus pembahasan dalam rapat ini, diantaranya mengenai calon anggota baru NUNI. Dalam sesi ini, terlebih dahulu dipaparkan napak Tila Sejarah Perjalanan NUNI, dengan 21 perguruan tinggi terkemuka yang tercatat sebagai deklarator. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan empat pilar NUNI. Dalam kesempatan ini pula, para delegasi dari tiap-tiap perguruan tinggi memperkenalkan diri dan menyatakan komitmen untuk bersama-sama membangun jejaring perguruan tinggi Nusantara ini. Oh ya, NUNI itu berdiri 2011, jadi 12 tahun yang lalu, sebuah prakarsa untuk mempertemukan perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi yang terkemuka, baik swasta maupun negeri. Kemudian cara memilihnya itu dari setiap kota-kota besar di Indonesia, diidentifikasi berdasarkan semacam tol ukur tertentu. Salah satunya tentu akreditasi, status akreditasi. Kemudian kedua adalah reputasi dia secara nasional maupun bagaimana mereka punya jaringan di luar negeri. Dan tidak kalah penting adalah student body, jumlah mahasiswa. Bahwa itu melalui proses yang cukup panjang, diinisiasi memang oleh BINUS University. Saya sendiri waktu itu rektor di Universitas bukan BINUS yang didatangi dan kemudian saya merasa tertarik dengan konsep ini. Karena gagasannya adalah sebenarnya meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi yang selama ini itu tidak pernah terjadi, antara negeri swasta itu kan tidak pernah terjadi ya. Spiritnya adalah mau negeri, mau swasta, mau afiliasinya Muhammadiyah, mau afiliasinya yang lain ya. Islam mungkin NU, kemudian ada Katolik, ada Kristen, Protestan, dengan yang negeri itu bisa termasuk yang umum nasional. Seperti misalnya Universitas Surabaya, itu salah satu contoh. Universitas yang tidak berafiliasi ke kelompok tertentu, itu bisa berkumpul. Tujuannya adalah mempertemukan keunggulan-keunggulan di ke-21 perubahan tinggi ini. Untuk menjadi keunggulan pendidikan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini menjadi momen berkumpulnya para pimpinan universitas yang tergabung dalam NUNI. Diharapkan kegiatan ini dapat melahirkan kolaborasi-kolaborasi yang lebih luas dan lebih progresif. Tak hanya di skala nasional, tetapi hingga skala internasional. Ifa Isya Rahman, Muhammad Shaiful, UNHAS TV